Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu. Yang terhormat Bapak-Ibu peserta webinar Haki, hari ini tanggal 20 April 2021, kembali kita bersama mengikuti kegiatan webinar Haki yang kelima di bulan. Dan untuk kali ini, tema yang akan dibahas tentang desain, construction, and loading test of long-span cable state bridge. Dengan empat pembicara, yaitu Bapak Dr. F.X. Supartono, Bapak Dono Nukulho ST, Bapak Insinyur Ahmad Yunali, MM, dan Bapak Insinyur Budi Santoso, MT. Untuk webinar hari ini akan dimimpin oleh moderator, Bapak Derajat Gudayanto. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Derajat. Silakan, Bapak. Terima kasih, Pak Andreas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, terutama yang kebetulan berpuasa. Sambil kita berpuasa, mari kita mendengarkan urayan dari teman-teman kita yang sudah melaksanakan, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pengujian dari pekerjaan Jembatan Pulau Balang, yang merupakan cable state beton yang terpanjang di Indonesia. Jadi ini merupakan suatu data yang sangat baik untuk kita termati. Apa saja yang perlu kita perhatikan. Karena ternyata untuk Jembatan-Jembatan panjang ini, masing-masing itu walaupun sama-sama Jembatan Cable State, itu karakternya unik karena panjangnya itu tadi. Jadi dengan demikian, ada banyak hal yang perlu bisa kita pelajari untuk kemudian bisa kita terapkan nanti kalau suatu saat kita harus menghadapi hal yang sama. Termasuk juga nanti bisa kita dengarkan urayan dari Pak Budi mengenai pengujian-pengujian yang memang harus dibuat lebih spesifik, interpretasinya untuk bisa mendapatkan informasi sebanyak mungkin mengenai Jembatan ini. Nah, dalam kesempatan ini maka kita mendengarkan dahulu urayan dari Pak Sopartono, kebetulan beliau yang merencanakan dari awalnya, sehingga dengan demikian kita bisa belajar. Karena kembali, walaupun benar kita tidak bisa melakukan perencanaan dengan baik tanpa adanya software, tapi kalau dari awal tidak direncanakan dengan baik, software-nya juga tidak akan bisa memberikan suatu kinerja yang optimum. Dengan demikian, maka apa hal-hal yang perlu kita perhatikan atau yang bisa kita simak atau kita catat dari penyampaian Pak Sopartono nanti, perlu kita ingat-ingat untuk kemudian kita manfaatkan kemudian. Pak Sopartono, kami bersilakan Pak, barangkali Bapak bisa mulai dengan memberikan spesifikasi-spesifikasi dari Jembatan Pulau Palang ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Drajet, yang saya hormati Pak Drajet sebagai Ketua Hagi sekaligus sebagai moderator pada acara ini, yang saya hormati rekan-rekan pembicara pada webinar kali ini, Ibu Bapak peserta, selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat buat kita semua. Ijin share screen, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sebentar saya keziakan. Baik. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Drajet tadi, pagi ini saya akan menyampaikan mengenai masalah perencanaan dari Jembatan Pulau Palang. Jadi webinar pagi ini kita bagi dalam perencanaan, pelaksanaan, kemudian juga pemasangan stay cable-nya, dan terakhir nanti Pak Bupi akan menyampaikan mengenai masalah loading test dan SINs. Ibu Bapak sekalian, Jembatan Pulau Palang yang tadi disampaikan oleh Pak Drajet sebagai jembatan cable stay beton dengan bentang terpanjang di Indonesia pada saat ini, itu mempunyai panjang bentang 400 ruang meter. Sebagai jembatan cable stay yang berbentang panjang, Jembatan Pulau Palang ini mempunyai kompleksitas yang cukup tinggi, atau bahkan sangat tinggi, dengan tipologi yang sangat rumit untuk perilakunya dimengerti dengan baik berdasarkan teori-teori yang ada. Misalnya, saya katakan tipologinya rumit, karena komponen-komponennya satu dengan yang lain itu perilakunya berbeda. Misalnya, pilotnya kaku, sedangkan decknya fleksibel. Itu hanya sebagai satu contoh. Oleh sebab itu, desain sebuah jembatan cable stay berbentang panjang juga memiliki kerumitan dari filosofi desainnya sampai kepada detail desain atau perencanaan-perencanaan detail dari strukturnya. Oleh sebab itu, sangat sulit dalam waktu satu setengah jam ini saya akan membahas total daripada desain. Namun, saya akan berusaha memberikan sari daripada langkah-langkah yang diperlukan dalam perencanaan. Yang kemudian, bila ada ibu bapak yang masih ingin bertanya, silahkan bisa melalui email, baik ke Haki maupun ke saya, ke Bedi langsung. Dan akan saya jawab melalui email juga. Jadi, jembatan Pulau Balang ini, kita semua mungkin sudah tahu, terletak di Kalimantan Timur, yang menghubungkan antara wilayah Balikpapan khususnya Tempadung di sini, dengan Penajam Pasir Utara. Jembatan ini menjadi strategis, karena ada rencana untuk memindahkan ibu kota negara di Penajam Pasir Utara. Di mana prosesnya, saya belum tahu, tapi ada kemungkinan bahwa jembatan ini akan merupakan satu infrastruktur yang walaupun saat direncanakan dulu tidak direncanakan untuk ibu kota baru, tapi saat ini akan banyak menyumbang terhadap transportasi di daerah ibu kota baru. Kalau kita lihat, Pulau Balang di sini adalah Tempadung, dan ini adalah Penajam Pasir Utara, itu akan ada dua jembatan yang menghubungkan. Ini yang kita sebut jembatan Pulau Balang Bentang Panjang, dan di sini adalah jembatan Pulau Balang Bentang Bandung. Kembali sedikit kepada sejarahnya, jadi saya mulai diminta oleh Binas PU Kalimantan Timur untuk membuat basic design, itu adalah pada tahun 2004 yang lalu. Saat itu saya mengusulkan dalam basic design adalah tembatan gantung berbentang panjang, yaitu sekitar 700 meter, untuk bagian yang bentang panjangnya ini, sedangkan untuk bentang bandegnya saya mengusulkan adalah jembatan pelengkung multiple span, dengan panjang totalnya sekitar 480 meter. Kemudian, yang disetujui pada awalnya adalah bentang pendek dulu. Karena untuk bentang panjangnya ini memerlukan biaya yang sangat besar, saat itu belum disepakati, tapi bentang pendeknya sudah dilakukan DED duluan. dalam DED itu tetap saya adalah menggunakan multiple span pelengkung. Sedangkan bentang panjangnya baru pada sekitar 2009 atau 2010, dilakukan DED oleh KSO, Anugrah, HW Indutik, dan Hanata, yang juga mengadopsi jembatan gantung dengan bentang sekitar 700 meter, seperti yang dibuat dalam basic design. Dalam perjalanannya, pada sekitar tahun 2013, itu datang teman-teman dari BINAS BU ke saya yang menanyakan, apakah mungkin jembatan pulau balang bentang panjang ini diganti dengan jembatan cable stick. Saat itu saya katakan mungkin, dan kita membuat konsep desainnya dulu. Nah, setelah jadi, dibuat perbandingan, ternyata harganya relatif jauh lebih murah. Sehingga pada akhirnya jembatan inilah yang dipilih untuk sebagai jembatan pulau balang berbentang panjang, dan dibangun sampai selesai pada 2021. Sedangkan jembatan bentang pendeknya sudah selesai pada 2015. Kalau ditanya, kenapa pada akhirnya kita kok memilih jembatan cable stick, padahal sudah dibuat DED sebelumnya jembatan gantung, banyak alasan. Pertama tentu adalah biaya. Ternyata membuat jembatan gantung dengan bentang 700 meter, itu biayanya cukup besar. Saat itu RAB-nya yang dibuat dalam desain DED itu mencapai Rp3,05 triliun, pada 2010. Sedangkan redesign berupa jembatan cable stick, ditambah dengan jembatan pendekat berupa E-Girder, itu ternyata biayanya sesuai kontrak yang kemudian ditandatangani oleh KSO, HK, HDI, dan penggantung cipta itu adalah Rp1,39 triliun. Jadi kurang dari separuhnya. Itu kontrak pada 2015, atau juga RAB yang kami buat pada 2014. Jadi ini jelas adalah alasan yang sangat kuat untuk memilih jembatan cable stick sebagai jembatan bentang panjang di Pulau Balak. Walaupun demikian, saya menyadari bahwa dengan memilih jembatan cable stick dengan bentang 402 meter ini, secara teknis kita akan menjumpai sedikit kesulitan, yaitu pilennya dan fondasi pilennya akan berada di laut. Jadi kalau dilihat di sini, pilennya itu berada di laut pada kedalaman sekitar 11 sampai 26 meter. Kita beruntung bahwa kita bisa melakukan rangement dari konsep desain membuat panjang bentang tertentu, yaitu 402 meter ini, dan membuat bahwa pilennya pada kedalaman, fondasinya pada kedalaman sebet yang kurang dari 30 meter. Sehingga saya yakin masih bisa menggunakan fondasi poor pile, dan tidak perlu menggunakan Khe Song Thai Foundation untuk sebagai fondasi utama dari pilen jembatan cable stick. Tentu saja ini membuat biaya juga menjadi lebih murah dibandingkan kalau kita harus membuat Khe Song pada kedalaman yang laut yang lebih dalam. Di samping itu, ada beberapa keuntungan yang waktu itu saya sampaikan kepada dinas PU. Pertama, cable stick bridge itu mempunyai sistem yang bagus dari segi pengangkuran. Kabelnya itu diangkur langsung pada deck, jadi self-anchoring, dan membuat keseimbangan di deck tanpa perlu ada angkur dari luar. Kita bandingkan dengan jembatan gato, yang saya tunjukkan dengan panah di sini, itu ada sistem angkur dari luar. Ini bisa menimbulkan instabilitas bila kondisi tanahnya tidak begitu baik. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, di Kalimantan Timur itu tanahnya tidak begitu baik. Bukan tidak bisa diatasi, tentu saja bisa diatasi, dan harus bisa diatasi kalau kita memang mau membangun jembatan gato, tapi biayanya tentu menjadi mahal. Dibandingkan dengan jembatan cable stick, tidak ada angkur di luar, angkurnya semua di deck, selama deck-nya diperiksa bahwa cukup penampangnya dalam menahan tekanan yang diatibatkan oleh sistem angkur yang balance di deck ini, jembatan ini menjadi lebih simple. Itu pertama. Ini hanya sekedar contoh, saya tunjukkan di sini jembatan Kutai Kartanegara yang koleks pada tahun 2011, itu awal mula permasalahannya juga, angkurnya itu bergerak. 9 cm horizontal, 5 cm vertikal ke bawah, yang mengakibatkan pailannya bergerak 13,2 cm ke dalam, dan deck-nya melendut 61,6 cm hanya dalam tahun pertama setiap dibangun. Dan kalau kita lihat, akibat daripada lengetan yang tidak rata, deck-nya sendiri juga tidak rata. Artinya terjadi seperti melintir, yang dapat dilihat pada gambar ini. Walaupun pergerakan angkur ini bukan merupakan penyebab langsung runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara, tapi ini adalah sebab pertama, mengapa pada akhirnya jembatan ini ingin diperbaiki, dan pada saat diperbaiki itulah jembatan ini runtuh. Jadi ini sebagai contoh, bahwa bila ada suatu masalah instabilitas seperti angkur di jembatan gantung, ini dapat menjadi suatu kritikal poin yang akan menyumbang pada arah daripada tendensi kegagalan jembatan. Hal lain yang bagus pada jembatan Ketelstake adalah bahwa dia pada umumnya karena menerima prestres dari kabel ini sehingga dia tertekan di deck-nya, belum lagi ada, kalau beton ada kabel prategang, di dalam deck ini, yang ini semua akan menyumbang kekakuan pada deck-nya. Jadi kalau dibandingkan dengan jembatan gantung yang relatif lebih fleksibel, maka bila ada beban angin aerodinamik, pada umumnya jembatan kabel stay akan menahan lebih baik, khususnya jembatan kabel stay dari beton akan menahan angin dengan lebih baik dibandingkan dengan jembatan gantung. Sebab jembatan gantung kalau sudah tentang 400 meter ke atas itu sudah harus dari bajak. Sulit untuk kalau kita memakai beton. Ini juga dibuktikan, nanti saya tunjukkan dalam wind tunnel, bahwa jembatan kabel stay dengan penampang beton ini relatif cukup kaku, sehingga akan menahan kemungkinan terjadi flutter akibat beban aerodinamik ini menjadi lebih kecil, kemungkinannya, risikonya lebih kecil. Sedangkan pada jembatan gantung, kita sering melihat juga di luar negeri yang banyak umum jembatan gantung, itu walaupun tidak terjadi flutter pun, sering terjadi yang kita sebut vortex-induced vibration, ia bergetar, berayun-ayun, itu adalah memang suatu ciri yang bisa terjadi akibat adanya angin, aerodinamik yang dengan amplitude terbatas ini membuat jembatan ini berayun. Itu keuntungan daripada jembatan kabel stay dari beton juga. Hal lain yang merupakan keunggulan dari jembatan kabel stay adalah maintenance-nya yang lebih mudah, khususnya dari segi stay kabel-nya, dan kalau ingin mengganti stay kabel-nya juga lebih mudah karena kita memakai sistem mono jack, walaupun itu iso tension, tapi kita memakai sistem mono jack, artinya kalau mau diganti, satu-satu strannya diganti bisa. sedangkan pada suspension bridge, pada umumnya ada menggunakan parallel wire. Kita tahu kalau parallel wire ini sulit untuk di-replace, sulit untuk di-replace kecuali ke satu bendel kabel parallel wire ini mau diganti. Tapi itu pekerjaan yang sulit sekali karena jembatannya menggantungkan kepada kabel ini. Jadi ini juga hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih suatu tipe jembatan. Oleh sebab itu, kita tidak heran bila pada saat ini banyak sekali orang membangun jembatan kabel stay, dan jembatan kabel stay itu dipilih untuk bentang sampai seribu meter, bahkan sedikit melampaui seribu meter. Baik itu pada jembatan stone cutter, sutong bridge, rusty bridge, sampai seribu seratus meter, karena beberapa keunggulannya tadi. Dan saya sering menghadiri diskusi-diskusi ilmiah para pakar di dunia, mereka cukup banyak yang sedang melakukan penelitian bagaimana bisa mengekstend lagi tentang dari jembatan kabel stay ini misalnya sampai dua ribu meter, apakah itu memungkinkan semua sedang dipelajari. Walaupun demikian, jembatan kabel stay mempunyai. Keterbatasan-keterbatasan misalnya, pailannya patungnya sangat tinggi. Jadi kalau misalnya di daerah airport, tidak bisa membuat pembatan kabel stay berbentang panjang yang pailannya tinggi karena bisa mengganggu penerbangan. Dan panjang bentangnya terbatas. Saat ini panjang bentang ekonomisnya itu masih dibatasi sampai seribu meter. Sedangkan suspension bridge, pailannya adalah lebih rendah, dan span length-nya saat ini sudah bisa di-extend sampai lebih dari tiga ribu meter. Seperti yang saat ini didesain untuk jembatan selat mesina. Kembali lagi ke masalah harga. Tadi kita bisa harganya antara jembatan gantung dengan jembatan kabel stay di Pulau Balang, itu kok perbedaannya bisa separuhnya. Itu karena bentang. Tapi kalau kita membuat bentang yang hampir sama, hampir sama mendekati 800 meter, saat ini kami sedang mendesain jembatan buton munah yang bentangnya hampir 800 meter, itu 162 meter. Nah ini dalam studi kami antara jembatan kabel stay dan jembatan gantung, harganya sudah tidak beda jauh lagi. Dan melihat pailannya yang lebih tinggi, saya lebih mengusulkan untuk membuat jembatan gantung dibandingkan jembatan kabel stay. Apalagi kita tahu daerah buton munah itu adalah daerah gempa, dekat dengan sesar, jadi pailan yang tinggi ini mempunyai risiko tersendiri, dan saya lebih prefer untuk menggunakan jembatan gantung. Jadi jembatan gantung ini yang saya kira pada akhirnya akan kita lanjutkan perencanaan. Jadi dengan mempertimbangkan berbagai aspek, pada akhirnya jembatan kabel stay yang dipilih sebagai tipe jembatan untuk balang bentang panjang. Ibu Bapak sekalian, setelah jembatan balang ini jadi, kalau kita membandingkan sedikit dengan jembatan-jembatan yang ada di dunia, jembatan kabel stay beton, jembatan kabel stay beton, rupanya dari segi panjangnya ini jembatan pulau balang ini merupakan yang keempat terpanjang di dunia. Kalau dari segi bentangnya, dia adalah ke-8 terpanjang di dunia. Yang tadi saya katakan, kalau jembatan kabel stay dari beton ini, terbatas daripada panjangnya. Kalau lebih dari 450 meter saja, bentangnya sudah berat. Tentu saja ada saja orang yang ingin membuat lebih seperti Skarn Sunday Bridge dan Atlantic Bridge di Panama, ini di Norway, itu tentu ingin membuat rekor dunia, bisa saja. Jadi ekonomisnya mungkin sedikit tidak terlalu menjadi pertimbangan nomor satu, bisa. Tapi pada umumnya, memang lebih dari 450 meter itu sudah berat menggunakan beton untuk jembatan kabel stay. Baik, Ibu, Bapak sekalian, kita masuk sekarang kepada desain kriteria. Yang sebuah jembatan itu, banyak desain kriteriannya yang harus dipenuhi. Yang nomor satu tentu saja adalah safety dan stabilitas. Keamanan dan stabilitas itu nomor satu harus terpenuhi. Yang kedua adalah rideability bisa dijalani dengan baik dan nyaman di lintasi. Yang ketiga, constructability bisa dilaksanakan dengan mudah sesuai dengan kondisi lapangan. Yang keempat, dia harus awet, tahan lama. Kelima, mudah diinspeksi dan mudah diperlihara. Keenam, harus ekonomis. Kemudian juga estetis. Estetis ini agak subjektif. Saya meletakkan di sini, tapi ada juga mungkin orang yang meletakkan lebih di atas estetis lebih penting artinya. Dan juga yang sekarang tidak kalah pentingnya adalah ramah lingkungan. Jadi, konstruksi lemah menggunakan materi lemah. Tiga yang pertama ini adalah hubungannya dengan reliability dan sisanya ini lebih hubungannya kepada sustainability. Tentu saja seperti durability ini juga salah satu bisa merupakan bagian dari reliability. Tetapi, semua kesemua dari kriteria ini dan sebuah jembatan berbentang panjang harus ditemui. Masuk pada hal yang lebih detail secara teknis, bagaimana merencanakan sebuah jembatan kabel stay berbentang panjang ini urut-urutannya kira-kira bagaimana? Kita mulai tentu dengan desain konsep dan desain kriteria. bagaimana membuat jembatan tadi memenuhi kriteria mulanya dari konsep geometrinya. Seperti apa geometrinya, bagaimana stabilitasnya, lalu kita konsepkan juga arrangement dari stay kabelnya. Apakah kita ingin menggunakan stay kabel tipe paralel atau tipe kipas, spesifikasi kabelnya bagaimana, penampang daripada pylon dan deck-nya seperti apa, apakah deck-nya menggunakan box girder, atau open girder saja. Ini konsep harus dikonsepkan dulu dengan baik. Yang kedua, hal yang sangat penting dan langkah yang menentukan dalam perencanaan jembatan kabel stay adalah menentukan kabel force-nya. Gaya kabelnya ini harus bisa dihitung khususnya terhadap dead load dan super-imposed dead load. Jadi kabelnya ini harus terjadi keseimbangan terhadap dead load dan super-imposed dead load, sehingga muncul suatu kondisi yang kita sebut zero deflection stay. Jadi dia seimbang di sana. Kemudian setelah kita bisa menghitung gaya kabelnya, maka kita akan melakukan stress check pada kabel. Pada kondisi zero deflection itu. Stress check pada kabel ini harus memenuhi kriteria keamanan dari kabelnya, ada batasan-batasan tertentu, nanti akan saya sampaikan, di mana pegangan tersebut tidak boleh terlampau. Setelah kabelnya aman, lengkung dari platya jembatan tersebut sudah terpenuhi, kita lanjutkan pada kondisi beban-beban permanen, melakukan stress check pada pylon, bridge check, pilar-pilarnya, sampai fondasinya. Pertama tentu akibat dari kode dead load dan SIDL dulu, dan ini harus terpenuhi. Kalau di sini ada tegangan-tegangan yang tidak memenuhi syarat, kita harus modifikasi dan kembali lagi kepada merubah konsep, dan itu, dan seterusnya sampai terpenuhi. Langkah selanjutnya, setelah kondisi daripada iterasi pertama mengenai gaya kabel tadi terpenuhi, kita perlu melakukan construction stage analysis sampai final CS. Kenapa perlu construction stage analysis? Karena jembatan ini dilakukan segmen per segmen. Setiap segmen ini harus memenuhi syarat keamanan. Bila ada orang yang mengatakan construction stage analysis ini nanti diserahkan saja kepada kontraktor, karena dia yang akan melaksanakan konstruksinya. Saya kira tidak betul juga, karena sebagai desainer kita harus yakin dulu bahwa gaya-gaya kabel yang kita rencanakan itu, bila dilaksanakan nantinya, dapat memenuhi syarat keamanan pada setiap tahapan konstruksi. bila tidak semua memenuhi dalam tahapan konstruksinya, perlu dilakukan langkah selanjutnya adalah kabel force adjustment dan stress check juga akibat permanent load. Ini langkah selanjutnya. Ini disebut permanent load itu adalah dead load, superimposed dead load, stack kabel force, stack pre-stressing, grip, shrinkage, setelah akibat gaya-gaya gravitasi, dan pre-stress, dan grip, dan shrinkage ini memenuhi syarat, kita bisa maju kepada langkah selanjutnya, post CS ditambah service load. Service load itu terutama adalah light load, beban kendaraan lalu lintas, kemudian adalah beban-beban misalnya suhu, beban rem, beban dari tekanan air, yang ini di laut tentu, jadi ada current current, water current pressure, dan beban-beban lain. Ini harus dicapai. Kalau ternyata di sini tidak memenuhi, ada yang tidak memenuhi syarat lagi, dan tidak bisa di-adjust, walaupun kita sudah melakukan tuning dari kabel maupun pre-stressing, itu kan ada pre-stress di deck, ada kabel yang gayanya bisa selalu di-adjust, disesuaikan, ternyata tidak bisa, kita harus memodifikasi, berarti konsep kita masih keliru. Modifikasi lagi sampai memenuhi syarat. Nah, setelah akibat beban-beban gravity dan beban-beban service itu semua memenuhi, kita lalu mengecek deformasi dan defleksi. Tentu-tentu pada service ability limit state. Bila kekakuannya ini memenuhi, kita lanjutkan dengan dynamic analysis, daripada perhitungan dari natural frequencies-nya, kemudian juga ada perhitungan aerostatic dan aerodynamic stability. Khusus untuk aerodynamic stability ini harus dibantu oleh wind tunnel test, karena teori-teori aerodynamic stability ini belum 100% bisa reliable, karena demikian rumitnya pengaruh daripada aerodynamic, aerodynamic yang angin yang turbulens dan sebagainya terhadap stabilitas jembatan, ini perlu dilakukan wind tunnel test untuk membantu. Kalau aerostatic, oke. Setelah itu semua terpenuhi, kita bisa melanjutkan ke seismic resistance analysis, beban gempa mengikuti aturan-aturan gempa yang ada di S&P, dan karena dari tadi kita mengeceknya tegangan, perlu dipastikan bahwa section strength analysis-nya menghasilkan dari segi LRFD atau ultimate limit state ini harus aman. Saya berpikir sebaiknya untuk jembatan yang serumit ini, dengan tadi saya bilang tipologinya sangat rumit, sebaiknya LRFD-nya ini nilai rasionya jangan mepet. Memang kita secara aturan itu pokoknya kalau kurang dari satu aman. sebaiknya kita beri range, mungkin 80%-nya aman. Karena pengetahuan kita itu masih saja ada yang belum mengikuti kondisi sebenarnya perilaku sebenarnya dari jembatan. Jadi sebaiknya memang masih safety first, perlu kita amankan. Bila semua ini sudah memenuhi syarat, dapat dikatakan bahwa jembatan ini secara teoritis adalah aman, dan bisa dilanjutkan kepada konstruksi. Itulah plot chart yang perlu kita ikuti langkah-langkahnya dari desain sebuah jembatan kabel stai berbentang panjang. Kita lanjutkan sekarang dengan desain konsep daripada jembatan Pulau Balangi. Jadi panjang bentang 402 meter, total panjang 804 meter, lebar deck-nya adalah 22,4 meter untuk 4 lajur kendaraan. Kemudian ruang bebas navigasinya 27 meter di atas HWL, tinggi pylonnya 108,75 meter dari permukaan atas file cap, tapi kalau dari top daripada deck-nya sendiri adanya 88,1 meter. Pylon ship yang saya pilih ada inverted Y ship, jadi huruf Y yang terbalik, kemudian stakable configuration-nya adalah semi-fan type. Kalau dipilih betul fan type itu biasanya ada konsentrasi tegangan yang sangat besar di puncak daripada pylon, jadi saya kira sebaiknya memang menggunakan semi-fan type seperti ini. Jumlah daripada stakable adalah 2 x 2 x 2 x 21 stakable. Jadi kanan-kiri plus side span dan mid span total, ini adalah jumlah stakable-nya. Kemudian tadi lajurnya adalah 2 x 2 lajut. Inspeksi lainnya, lajur inspeksinya adalah 2 x 1 meter. Kalau suatu hari ini mau dijadikan trotoar, mungkin masih bisa, tapi saya tidak menyarankan ada trotoar di jembatan di tengah laut seperti ini. Maksimum kemiringan daripada longitudinalnya adalah 3,5 persen, masih memiliki syarat untuk kendaraan-kendaraan yang mudah melintasi. Kemudian kemiringan melintangnya 2 persen, bearing type-nya semua menggunakan spherical bearing, tapi adalah roll kecuali pada pilarnya menggunakan damper, risk-coast damper. Fondasinya adalah tiangpur, dan kedalaman sipet di bawah pylon, itu adalah 11 sampai 26 meter. Jadi inilah model daripada jembatan Pulau Balang yang mengikuti kriteria atau konsep desain tadi. Jadi ini adalah menggunakan kondisi purba, di sini pylon-nya tingginya dari muka pile gap ini 108,75 meter, dan di sini ada pilar, di side span ini, di sini ada abad. Ini adalah lengkungnya, kita rencanakan dengan lengkung parabolik, dengan kemiringan gradient slope maksimumnya adalah 3,5 persen. Ini adalah pylen-nya, bentuknya tadi saya katakan Y terbalik, huruf Y terbalik. Ini adalah penampang deck-nya, kita tidak menggunakan box, tetapi menggunakan open builder. Jadi ada 2 edge beam utama, dihubungkan oleh cross beam yang di-prestress setiap jarak 3 meter. satu segmen adalah 3 cross beam, artinya 9 meter. Untuk menjaga stabilitasnya, saya sudah merencanakan bahwa daerah antara pilar tepi dengan abad ini dicor dengan peranca, karena ini sudah didaret, jadi ini dicor duluan, setelah ini dicor, di sini sambil maju tentu, dengan balance cantilever, sehingga pada akhirnya, untuk bagian cantilever terpanjang ini sudah merupakan single cantilever. Jadi pada saat ini kita masih memakai balance cantilever, jadi cantilever di dua arah, sampai dia closure di sini, karena ini sudah dibangun duluan, dengan sistem peranca, sehingga pada saat dia maju lagi, biasanya ini yang kritis adalah yang longest cantilever ini, ini hanya adalah single, one side single cantilever, karena di sini sudah dikunci, dengan satu abadment, dan satu pilar, dan sudah menyambung di sini. Jadi ini akan jauh lebih stabil, dibandingkan dengan kalau dua-duanya kita buat longest double cantilever state, itu untuk bentang yang sangat panjang, agak mengkhawatirkan khususnya kalau ada angin besar, atau ada gempa pada saat. Nah, closure-nya direncanakan di tiga tempat, tentu closure pertama adalah yang di side span ini, saat menyambung dengan bagian yang dicor, deck yang dicor di tempat, yang dicor dengan peranca, kemudian closure terakhirnya adalah di tengah. Untuk daerah di pylon, untuk menahan gaya-gaya tarik kabel yang sangat besar, ini saya menggunakan sistem radial pre-stressing, jadi pre-stressing radial ini, di samping memberikan gaya yang menahan tarikan daripada stakable, jadi tarikan stakable keluar, daya radial pre-stressing ini memberikan gaya ke dalam, di samping itu juga memberikan tekanan yang meningkatkan geser daripada beton dalam menerima gaya kabel. Jadi ini sistem yang digunakan adalah radial pre-stressing, circular pre-stressing seperti ini, sebetulnya ada dua kemungkinan kita, atau kita menggunakan circular pre-stressing seperti ini, atau kita menggunakan pre-stressing yang lurus. Pelaksanaannya ini jauh lebih sederhana. Kalau di sini kemungkinan kehilangan loss of pre-stress juga besar, karena ini kan lengkung yang radiusnya kecil, jadi kalau radiusnya kecil, kehilangan pre-stress juga besar. Tapi kalau sudah diperhitungkan dengan baik, tentu ini tidak masalah. Problemnya, kalau kita buat dengan sistem yang saling bersilangan begini, itu konsentrasi tegangan di sini menjadi besar, dan seringkali melewati batas daripada izin tegangan pada beton. Oleh sebab itu saya prefer masih menggunakannya. Namun demikian dalam pelaksanaannya, sebetulnya saya menginginkan bahwa di sini ini sudah dipasang oleh SEMS, yaitu yang mengukur berapa sih tegangan beton akibat daripada pre-stress. Apakah pre-stress-nya betul-betul efektif? Ini yang sebetulnya mutlak perlu dipasang untuk meyakinkan bahwa pre-stress, ini loss-nya tidak besar, memang besar tapi masih dalam batas perhitungan yang dilakukan. Jadi masih dalam batas perhitungan yang direncanakan, jadi masih oke seharusnya. Itu hanya bisa dibuktikan dengan memasang strain gauge di sini yang mengukur tegangan yang terjadi pada beton akibat pre-stress ini. Ini sebetulnya perlu sekali untuk dilakukan. Materialnya sendiri kita menggunakan 45 MPa dengan mempertimbangkan bahwa ini di daerah Kalimantan, jadi saya tidak menggunakan beton yang terlalu tinggi, 45 MPa untuk struktur atas semua, lalu 35 MPa untuk struktur bawah termasuk purpa. Kalau tulangan mutunya biasa, yaitu BCTP 40 saat itu masih di situ BCTP 40 untuk diameter di atas 10 mili dan BCTP 24 untuk diameter lebih kecil dari 10 mili. Modulus elastisitas beton, bajas semua bisa dihitung, pasang rasionya. Ini juga ada di peraturan, sudah saya tidak akan mendiskusikan lagi lebih panjang, jadi tegangan-tegangan izin beton pada saat transfer perat tegang maupun pada saat servis, itu dibatasannya, 0,6 dari FCI, FCI aksen ini kita asumsikan 0,8 dari FCI prime, dan pada saat servis tidak melampaui dari 0,45 FCI prime. Ketika 45 MPa, tekannya tidak boleh melampaui 20,25, tariknya tidak melampaui 3,35 MPa. Pre-stressing seteranya adalah pre-stress biasa, hanya menggunakan diameter 15,2 mili. Ini adalah tegangan putusnya, itu sama seperti pre-stress yang lain, 18,60 MPa, dan tarik maksimum stres pada saat transfer adalah di rencanakan 0,725 dari FBU, dan efektif stresnya tidak melampaui 0,6 FBU. Ini friksian dan mobil koefisien yang digunakan saat mendesain adalah mu 0,22 dan k0,003 1 per meter linear. Untuk stakable sendiri, spesifikasinya, kabelnya sendiri menggunakan isotension parallel strand. Tadi saya katakan parallel strand mempunyai keuntungan, kalau mau mengganti lebih mudah, pelaksanaannya juga ditariknya satu persatu, hanya syaratnya harus isotension. Semua strand di dalam satu kabel harus mempunyai tegangan yang sama. Jadi harus dipasangin transducer di sana, sering gauge, untuk mengukur bahwa semua strand yang ditarik dalam satu kabel itu mempunyai tegangan yang sama. Proteksi internalnya adalah internal dari strand itu sendiri, adalah galvanize atau epoxy coated, tapi kalau epoxy coated ini, coatednya harus padai setiap wire, tidak boleh padai strand yang sudah jadi. kemudian eksternal protectionnya adalah HDPE yang diisi dengan grease, dengan gemuk, encourage protectionnya adalah anti-corrosion cap yang diisi dengan wax, kabel damping sistemnya sudah menggunakan internal damper. Dan maksimum allowable stressnya kita batasi di 0,45 FPU. Kalau lebih tinggi lagi, dikhawatirkan fatigue akan mudah mengurangi kekuatan daripada bajanya. Sebenarnya batas fatigue ini kita ketahui secara diuritis ada 0,4 FPU, tapi sampai 0,45 FPU, fatigue pengaruhnya FBG-nya adalah kecil, sehingga secara peraturan masih dapat diizinkan. Jadi kalau kita lihat, ini adalah sistem daripada angkurnya. Kita bisa, waktu merencanakan adalah kita rencanakan, angkur hidupnya itu ada di pilot, angkur matinya ada di deck. Jadi di sini adjustable, jadi nariknya itu adalah dari pilot. Pilotnya cukup besar, sudah direncanakan ada tangga, ada platform, bisa ditarik. Sedangkan di ujung daripada guide pipe ini ada internal damper, yang untuk mengurangi, meredam getaran daripada kabel akibat angin. Namun dalam pelaksanaannya, setahu saya ini dirubah menjadi dua-dua adjustable, dua-dua angkur hidup, dan ditariknya dari bawah. Tapi nanti mungkin Pak Dono dan Pak Yunelji bisa menjelaskan lebih baik dari saya. Jadi ini ditarik dari bawah, mungkin karena menggunakan underslang traveler, ini lebih memudahkan sekaligus menarik dari sini. Kalau memang kabelnya suatu hari kita merencanakan jembatan double-step berbentang panjang yang sangat panjang dengan kabel melebih 250 meter, maka eksternal damper perlu dipasang. Tapi untuk jembatan Pulau Balang ini saya hanya menggunakan internal damper saja, saya rasa sudah cukup. Sedangkan untuk anti-corrosion cap-nya ini, di angkur ini perlu dipasang anti-corrosion cap yang diisi dengan wax. Ini harus ada karena ini tidak boleh berkarat. Kalau terjadi karat, harus diganti. Walaupun tadi gantinya bisa satu per satu, tetap saja cukup humid untuk menggantinya. Saya lanjutkan ke static analysis. Kita sudah menjalani separuh dari waktu yang sudah setia. Saya mungkin akan berbicara lebih cepat. Jadi dalam merencanakan jembatan kabel state Pulau Balang ini, sebetulnya saya menggunakan adalah disini perletakannya adalah roll, semua roll, kecuali di PRC ini dikasih viskos damper. Tetapi dalam menghitung untuk gravity load, kita tidak perlu terlebih dahulu sudah ada damper dipasang sini, tidak perlu. Itu akibat gravity load, kita bisa memasang di sini, di tempat pier yang akan dipasang damper ini, diberi perletakan sebagai engsel, yang lain roll itu sudah bisa. Tentu saja tidak bisa kalau roll semua, roll semua nanti midasnya tidak jalan. Jadi ini perlu dipasangin, jadi di sini engsel, yang lain ini adalah roll. Structural modelingnya, jadi ini kita lakukan dengan 3D, saya akan tunjukkan model daripada strukturnya yang direncanakan dengan 3 dimensi, jadi ini adalah pylon dan deck-nya, di tempat hubungan pylon dan deck. Ini adalah yang tadi saya bilang diberikan perletakan roll, baik di perletakan samping maupun perletakan bawah. Ini adalah di tempat yang ada pilar di samping, ini adalah ujungnya, yang nantinya menumpang pada abatmen, kemudian ini adalah di model pylon, yang sudah menggambarkan juga adanya loop restressing di sini, untuk menghitung tegangan, yang terjadi akibat penarikan daripada stakable yang cukup besar gaya ini. Tentu saja di dalam perhitungan ini, kita tidak bisa menggunakan modulus elastisitas kabel seperti biasanya, karena kita mengingat bahwa ini ada sagging, bahwa kabel itu sepanjang itu, lebih dari 100 meter pasti melendut. Dan melendutan ini mengakibatkan bahwa tarikan kabel itu tidak bisa memenuhi hukum hoop yang biasa. Jadi perlu ada faktor sagging yang diperhitungkan dan memodifikasi modulus elastisitas. Dan ini kalau kita modelkan dengan pengaruh daripada elastisitas dan pengaruh sagging ini diserikan, maka dengan mudah bisa kita hitung bahwa kekakuan ideal kabel itu tergantung daripada berat daripada kabel sendiri dengan humus yang diusulkan oleh Ernst ini. Ini kita menggunakan ini, dan di Mida sendiri juga sebetulnya sudah ada perhitungan daripada kekakuan atau modulus elastisitas ideal dari kabel. Ini kalau kita menggunakan bukan kekakuan, tetapi adalah parameternya modulus elastisitas, rumusnya sedikit berbeda. Dengan mempertimbangkan bahwa sigma itu kan bisa bervariasi antara sigma paling tinggi dan sigma paling rendah dalam operasional sembatan, ada baiknya bila sigma itu diambil sigma rata-rata dan kemudian dimasukkan lagi faktor mu, yaitu rasio antara sigma paling rendah dengan sigma paling tinggi. Jadi mu adalah sigma low dibagi sigma up. Kita masuk kepada suatu langkah atau suatu step yang paling penting sebetulnya di dalam menghitung jembatan kabel stay ini adalah menentukan gaya kabel. Bagaimana menentukan gaya kabel? Ada dua cara. Kita gunakan metode semi-manual, jadi semi-manual nanti dibantu midas hanya pada akhirnya saja untuk tuning, atau kita menyerahkan kepada midas untuk menghitung dengan iterasi midas sendiri. Jadi dia software yang cukup canggih, dia juga bisa menghitung, atau kita buat dua-duanya untuk saling cross-check. Jadi ini contohnya kalau semi-manual, itu sebetulnya sederhana. Ini adalah model daripada jembatannya. Ini adalah hubungan dek dengan kabel di sini, kelihatan dengan lengkung daripada alinyemennya, tadi sudah saya singgung sebelumnya dengan parabolik, berikan saja di sini perletakan. Seakan-akan jembatan ini pakai perancah, dikasih perletakan, cari reaksinya. Ini dengan MT biasa atau dengan software biasa bisa dihitung. Midas juga bisa menghitung, cari reaksinya. Dari reaksi itu nanti diuraikan, sesuai sudutnya dengan kabelnya, sehingga gaya kabel itu adalah reaksi tadi, tumpuan dibagi dengan sinas alpha-i. Setelah itu, masuk ke Midas, ambil yang namanya cable force tuning. Cable force tuning ini dilakukan secara manual. Jadi ada yang nanti ditinggikan, direndahkan, agar sampai alinyemen daripada jembatan pada zero deflection memenuhi kriteria, atau setidaknya sangat mendekati dengan kriteria lengkung parabolik yang kita rencanakan pada konsep yang pertama. Ini adalah cara manual. Bisa juga kita suruh Midas iterasi sendiri. Jadi kita pakai static load base, ini ada, sebut saja gaya-gaya kabel itu, tension 1, tension 2, dan seterusnya. kemudian pre-tension load, satu-satu dimasukkan, kabel 1 beri 1 kN, kabel 2 beri 1 kN, dan seterusnya. Kemudian ini di running dengan kombinasi self-weight, SDL, karena yang kita carikan tadi adalah akibat daripada dead load dan super impulse dead load, itu terjadi keseimbangan dengan gaya kabel. Setelah itu kita pakai fitur yang namanya unknown load factor. Di sini kita tambahkan load factor ini, dan sampai kita menentukan batas atas, batas bawah yang diizinkan pada alinyemen yang akan kita bikin. Jadi misalnya, model nomor 113, ini kita beri batasan, plus minusnya, boleh melesetnya 50 mili. Naik turun 50 mili. Ini setiap posisi bisa kita tentukan berbeda. Jadi misalnya yang di bentang pendek, di dekat antar abatmen dengan pilar, misalnya kita berikan agak kecil, 25, minus 25, tapi di tengah yang bentangnya panjang, kalau 25, minus 25, mungkin sulit tercapai iterasinya. 50, minus 50, atau mungkin 100, minus 100. Sehingga, akhirnya adalah get unknown load factor, karena tadi kita memisalkan 1 kN, maka kita akan mendapatkan gaya kabel yang seperti ini. Gaya kabel ini, setelah kita cek juga bahwa alinimengnya sesuai dengan konsep yang kita bikin pada saat awal tadi, gaya kabel inilah yang merupakan gaya kabel pada keseimbangan zero deflection tadi. Kenapa bentuknya kok tidak sama begitu kanan dan kiri? ini karena di sini kan ada pilar, ada pilar, maka dia bentuknya seperti ini. Kemudian kita lakukan cek, ini gayanya kan sudah didapat tadi, dari perhitungan gaya-gaya kabel, tentukan number of strand, kita tahu bahwa satu strand luasnya 140 mm persegi, tegangan yang diizinkan adalah 0,45 x 1860, jangan menggunakan tentu 0,45, ini baru akibat dead load dan superimpose dead load. Kita gunakan dulu, misalnya kita ambil sebagai dasar 0,35, maka dengan 0,35 FPU kita dapat, untuk gaya sekian saya butuh 29, kabel strand, untuk gaya sekian 30 strand, tentu saja kita harus memperhitungkan juga lubang daripada angkor. Jadi jangan sampai kita menggunakan angkor kebesaran, lubangnya masih banyak dan mahal. Usahakan bahwa jumlah strand itu pas dengan jumlah lubang angkor yang tersedia di pasaran. Kita nggak bisa bikin sendiri pesan dengan 31 lubang, 35 lubang, nggak bisa, dia ada jenjangnya. Tapi nggak apa-apa, kita dideskripsikan seperti ini, kemudian juga pada kabel tengah, tadi itu kabel tepi, kabel tengah sudah dapat gaya-nya, hitung jumlah strand-nya, lalu cek tegangannya. Setelah dicek tegangan, rupanya hasilnya, tidak ada yang melampaui 0,35. Sementara, oke. Sementara saya katakan, karena nanti perlu dicek tegangan-tegangan pada keseluruhan, baru tegangan kabel, tegangan pada deck semua, apakah itu oke. jadi ini untuk bentang tengah juga tegangannya semua masuk 0,35, sesuai dengan, jadi kita yang menentukan 0,35 ini. Jadi jangan ketinggian tentu, kalau menentukannya ketinggian, nanti tidak ada lagi reserve untuk beban hidup. jadi ini kan baru akibat beban mati dan SEDL. Setelah tadi, kita menentukan gaya kabel dengan iterasi pertama, pada kondisi jembatan, kita anggap ada tumpuannya semuanya, di tempat kabel. Pada kenyataannya kan tidak demikian. Pada kenyataannya jembatan ini dilakukan segmen per segmen. Jadi ini perlu kita lakukan pemodelan construction stage analysis. Jadi kenyataannya di lapangan kan dilaksanakan begini. Ini segmen, satu segmen maju, kabelnya ditarik sampai ketemu dengan bagian deck yang sudah dicor duluan ini, closure, tengah maju lagi, dan seterusnya. Itu perlu diikuti. Khususnya dari sistem closure yang sudah direncanakan. Klosure pertama di site closure, closure terakhir ada di middle closure, ini harus diikuti untuk construction stage analysis. Jadi kita membuat di model midas, suatu langkah, cukup banyak langkahnya, untuk menggambarkan pelaksanaan di lapangan serrealistis mungkin. Jadi kalau modelnya ini kira-kira adalah demikian. Jadi ini sudah sesuai langkahnya tadi. Trappler-nya maju dulu, kemudian diangkur dulu ke trappler, kabelnya dicor, nah ini sudah nyambung dengan side span yang di belakang yang dicor di tempat, ini maju, single cantilever sampai closure. Jadi ini pemodelannya harus serrealistis mungkin seperti yang dilaksanakan di lapangan oleh kontraktor. Tentu saja kontraktor bisa mempunyai metode pelaksanaan dan sekuens pelaksanaan yang berbeda. Ini hanya asumsi kita sebagai perencana. Tapi setidaknya kita melakukan pengecekan bahwa jembatan ini bila dilaksanakan secara segmental itu benar, bisa, dan aman. Jadi misalnya ini pada tahapan demikian modelnya harus mengikuti. Ini tahapan hampir ketemu closure yang di tepi, ini juga modelnya mengikuti. Seperti ini. Ini adalah closure di tengah modelnya mengikuti juga. closure di tengah. Nah, salah satu dalam construction stage ini yang berumit adalah masalah traveler. Traveller ini beratnya kira-kira 250 ton menurut asumsi kita. Jadi nanti Pak Dono dan Pak Yunaldi bisa menjelaskan lebih detail berapa sebetulnya berat yang sebenarnya. Nah, ini kan kalau dia bergerak, sebetulnya merubah semua konfigurasi gaya, baik gaya kabel maupun tegangan-tegangan di deck. Ini yang harus kita sesuaikan setiap kali dalam construction stage analysis ini. Nah, jadi suatu construction stage analysis itu harus memperhitungkan. Jadi ini yang saya beri warna hijau ini adalah contoh daripada construction stage untuk segmen 1, segmen 2, segmen 3. Ibu Bapak bisa melihat misalnya segmen 2 saja. Mulai dari traveler dipindahkan dari belakang ke depan, kemudian memasang kabel, dan mencantolkan kabel itu ke traveler, distressing, kemudian mengecor beton, lalu pre-stress di beton dilaksanakan, setelah itu angkur daripada stakeholder dipindahkan dari traveler ke beton, dan setelah itu maju traveler dari segmen 2, segmen 3. Bisa dibayangkan, satu segmen saja bisa mempunyai 5-6 construction stage yang berbeda. Kalau kita punya 21 segmen, artinya kita bisa punya lebih dari 100 construction stage. Dan mungkin ditambah dengan nanti traveler-nya dismantling, dan sebagainya bisa 120. Paling tidak untuk construction stage yang harus dianalisa. Itu memang sangat banyak dan cukup rumit. Di samping itu, masalah yang juga pada saat closure ini, ini kan ada di sini ada pom traveler yang bersama-sama digunakan untuk mengecor closure ini, ini kan ada beratnya. Sedangkan traveler yang satunya lagi misalnya ditaruh di sini. Begitu nanti ini sudah nyambung, traveler ini kan mundur dan didismantik. dicopot. Itu seakan-akan akan ada gaya reaksi balik. Dan ini bisa menimbulkan tarik yang cukup besar di sambungan closure di dek tengah ini. Hal-hal seperti ini harus masuk dalam construction stage analysis yang menyeluruh. Jadi setiap tahapan dari konstruksi ini, kita harus pastikan bahwa gaya kabelnya memenuhi kriteria daripada tegangan izin, ataupun juga tegangan-tegangan di deknya harus memenuhi syarat tidak terjadi melampaui tegangan tekan maupun tegangan izin tariknya. Jadi misalnya contoh tadi, yang ini baru 8 atau 9 segmen, ini adalah tegangan yang terjadi di dek, ini adalah tegangan yang terjadi di kabel, semua diperiksa, apakah ini memenuhi syarat. Kemudian ini di pilotnya juga di cek, demikian. Ini kalau nanti sudah maju lagi, maju lagi, kondisinya demikian. Ini di cek lagi. Ini pada saat longest cantilever stage, jadi yang di tengah hampir closure ini di cek lagi. Jadi bagaimana kondisi baik gaya kabel maupun tegangan yang terjadi di dek. Tegangan di dek ini tidak boleh melampaui baik tekan maupun tarik yang diizinkan pada beton. Karena kita menginginkan kinerja atau perilaku daripada dek ini masih harus elastis. Oleh sebab itu tekanan-tegangan harus dibalikasi. Kalau Ibu Bapak perhatikan dengan yang tadi, kita lihat dari gaya-gaya kabel ini tidak sama. Oleh sebab itu gaya kabel ini harus dilakukan lagi adjustment dan tuning untuk mencapai dari gaya-gaya yang tadi sudah kita tentukan pada zero deflection yang pertama. Ini pada pilotnya. Dan ini final CS, construction stage terakhirnya setelah dilakukan tuning seperti ini. Ibu Bapak bisa melihat bahwa gaya-gaya sudah tidak berbeda jauh dengan iterasi pertama tadi. Setelah dilakukan adjustment, berbedaannya sedikit. Kalau yang kuning itu adalah iterasi yang pertama tadi, yang abu-abu tua adalah final CS-nya, mirip sudah. perbedaan-perbedaan sedikit pasti terjadi. Tidak mungkin kita semua bikin sama. Setelah itu, kabel cek lagi. Kabel tension ceknya. Ini gaya-gayanya kan sudah berubah. Kita cek lagi semuanya. Lalu stress rasionya, tidak ada yang melampaui. Cuma stress rasionya sudah lebih tinggi sedikit daripada yang tadi, yang pertama tadi kan semua 0,35. Karena ini sudah final CS. Ini di cek. Jadi, akibat permanent load, yang tadi saya katakan, termasuk grip shrinkage dan sebagainya, yaitu tegangan-tegangannya harus dicek semua pada deck maupun pada pylon. Jadi, ini ada pre-stress pada edge beam-nya, balok maupun pada deck-nya. Pada balok maupun pada deck. Jadi, ini harus diperhitungkan dalam menghitung tegangan pada setiap segmen tadi, pada setiap construction stage tadi. Nah, di sini arrangement daripada kabel di edge beam-nya. Ya, tentu kita tidak bisa memasang kabel sekaligus panjang. Ini harus ada kapler. Jadi, ada kapler yang di sini, ada kapler untuk kabel B2, B1, sampai B4 di sini. Kemudian kapler di sini lagi. Setiap segmen maju itu ada kaplernya. Di sini, lalu itu diperhitungkan. Kemudian pre-stress di cross beam juga harus diperhitungkan. Kemudian grip seribu hari dan puluh ribu hari, seribu hari tiga tahun dan tiga puluh tahun ini harus diperhitungkan. Sringgit juga harus diperhitungkan. Kita menggunakan untuk mutu asumsi, mutu beton 45 MPa dan kelembabannya 70 persen. Ini asumsi, sehingga dapatlah kita aksial force, gaya aksial di deck, diagram-nya seperti ini. Ini apapun yang dikeluarkan oleh Mides, kita sebagai inginier harus melakukan engineering judgment. Ini sudah benar mestinya karena gaya-gaya pre-stress-nya sendiri maupun gaya pre-stress yang diakibatkan oleh komponen horizontal dari kabel itu numpuknya memang di tengah. Jadi aksial force-nya, gaya normalnya memang di tengah lebih besar. Kemudian ini adalah gaya geser, momen luntur, di pylon, juga demikian, baik pylon arah longitudinal maupun yang kanan ini adalah pylon arah lateral. Ini diberikan, sehingga dapatlah kita stress-nya. Kalau ibu bapak lihat stress-nya di sini, tekanan paling besar adalah 16,58. Masih lebih kecil daripada tekanan izinnya. Tarik tidak ada, tekanan minimumnya adalah 0,23, hampir 0. Kemudian ini adalah kalau kita gunakan finite element khusus, di tempat closure di tengah, prinsipal stress-nya adalah hanya 1-2 MPA tarik. Tekannya sekitar maksimumnya 7 MPA, jadi masih memenuhi syarat juga. Jadi ini khusus menggunakan finite element dengan program ANSIS. Dan kita lakukan juga dengan midas FEA juga untuk analisisnya. Kemudian di kolom, stress yang terjadi di kolom, pertama kita cek stress akibat aksial only. Nah tentu karena ada masalah tekuk flexural di sini, ini tegangan yang terjadi akibat aksial only juga harus dibatasi. Tidak boleh lebih dari 50% dari tegangan izin tekan 0,45, jadi 0,45 separuhnya 0,225 dari FC prime itu kira-kira 10 MPA. Jadi ini kita cek masih aman dari 10 MPA, aksial saja. Yang di tengah sini 7,5 MPA juga masih aman tekannya. Kemudian akibat daripada kombinasi lentur dan aksial, kita lihat terbesarnya adalah min 11 dan tariknya 0. Di sini juga tariknya hampir 0, tekannya minus 7, karena sisi pylon berbeda-beda. Ada 4 sisi, jadi aksialnya juga beda-beda. Jadi di sini terbesarnya min 12, min 8. Pylon ini merupakan komponen yang kritis, jadi harus sangat diperhatikan. Kita masih punya waktu 20 menit lagi. Setelah tadi bahwa semuanya aman untuk akibat daripada dead load dan superimpose dead load serta beban-beban permanen lainnya, sekarang kita harus ngecek akibat service load, khususnya akibat daripada live load. Service load itu ada terdiri dari semua beban mati permanen sampai kepada ada beban hidup kendaraan, beban rem, beban suhu, beban arus, dan lain-lain beban service, beban layar. Untuk beban hidup, Midas mempunyai suatu feature yang kita sebut moving load. Sebaiknya feature ini kita gunakan agar Midas bisa meletakkan beban di tempat yang dia anggap maksimum pengaruhnya baik terhadap tentur maupun terhadap deser. Namun demikian, saya tetap menyarankan bahwa secara manual kita tetap memasukkan juga beban-beban hidup sesuai dengan pengetahuan kita. Berikan di bentang-bentang yang dapat memberikan efek maksimum, baik itu di bentang tengah, bentang tengah dan bentang tepi untuk memberikan efek kumpulan maksimum maupun bentang tengah di antara pilar dan pylon, kita beban, dan load is-load is yang lain. Jadi kita mengandalkan juga kepada feature otomatis dari software, tetapi kita juga melakukan perhitungan berdasarkan pengetahuan kita secara manual. Inilah gaya kabel maksimum dan minimum terhadap gaya kabel at zero deflection tadi. Dan setelah dicek tegangannya, ini adalah tegangan minimumnya, semua di bawah 0,37, dan ini adalah tegangan maksimumnya, persis maksimumnya adalah 0,45. Jadi jangan melampaui 0,45. Jadi persis maksimumnya 0,45. Dengan demikian, gaya kabelnya aman akibat service load, dan bagaimana dengan deck-nya dan pylen-nya, kita cek juga, ini axial force-nya, geser, lentur, dan di pylon, kemudian stress. Kalau kita lihat stress-nya, akibat service load ini sudah mendekati batas, min 19,83, 20 lah, izin kita adalah 20,25. Tariknya 2,8, izin tarik adalah 3,35. Jadi masih aman. Kemudian di pylon juga demikian. Di sini maksimum tekan 17,73, tarik 1,2. Ada tarik 3,74, ini kan melampaui daripada 3,35. Tidak apa-apa, karena ada tulangan di sini, nanti kita cek ultimate-nya. Ultimate-nya dengan diagram interaksi, antara axial dan moment, itu harus menunjukkan juga aman. Memang ada tulangan, kecuali kalau pylon ini tidak ada tulangan, kan juga tidak mungkin. Jadi ini tegangan tarik melampaui, itu oke di pylon. Tapi di deck, kita tidak menginginkan ada retak di deck. Karena deck kita harapkan masih berperilaku elastis. kemudian kita akan melakukan cek, ini daerah kritis juga, tadi yang saya katakan, diberikan prestres, kemudian ditarik oleh stackable. Ini tidak bisa menggunakan Midas Sivil, tidak bisa. Kita harus menggunakan Midas FEA, ataupun ANSYS. Jadi kalau ini saya ambil contoh dengan menggunakan ANSYS, ini dibagi dengan elemen kecil-kecil, dan inilah tegangan akibat adanya tarikan kabel di angkurnya. Ini ada kabel di angkur, di sini, dan ternyata tegangan, dan prinsip stresnya tarik hanya 2-3 MPa, dan prinsip stresnya masih lebih kecil dari 10 MPa. Jadi aman juga. Ini penting sekali, jangan sampai jebol bukan di deck-nya, tetapi kabelnya jebol di pylon-nya. Jadi ketebalan pylon, dinding pylon perlu dipertimbangkan dengan baik, di samping faktor ekonomis, juga faktor berat. Tentu kita tidak bisa membuat pylon itu menjadi masif semua sepanjang tingginya, karena itu akan menjadi sangat berat. Ini adalah sidewall dari pylon, juga aman, tariknya 2, tegannya 7 MPa. Bagaimana dengan deflection control? Jadi deflection control, deflection daripada akibat beban hidup atau beban kendaraan itu ternyata teoretis, menghitung 437,4 mili, peraturan membatasi 1.800 L, 502 mili, jadi masih aman. Mungkin nanti Pak Budi bisa menjelaskan lebih detail hasil daripada loading test, apa memenuhi persyaratan ini. Kemudian di pylon juga deflection lendutan lateral yang terbesarnya adalah totalnya akibat permanent load saja 155 mili, akibat traffic load 109, total 265, masih memenuhi syarat si per 400-nya 271 mili. Jadi lendutannya juga memenuhi syarat. Hanya kalau kita lihat di sini, akibat daripada beban hidup maksimum di tengah bentang, itu daerah di pilar maupun di abatmen ini terangkat. Artinya perlu ada reaksi tarik ke bawah. Sangat sulit untuk membuat ada tumpuan spherical bearing yang menahan tarik, bisa menahan tarik, tapi tidak bisa terlalu besar juga. Sehingga saya memutuskan untuk memberikan counterweight di sini. Jadi ini kita berikan counterweight dengan adanya kita beri beton dengan ketebalan yang lebih tebal dari yang lain, sehingga di sini membantu agar reaksinya tidak menjadi negatif dan tidak terangkat pada saat beban hidup penuh di tengah saja. Tadi semua itu adalah analisis statik, kita masuk kepada analisis dinamik. Tadi saya katakan tipologi dari jembatan cable stay ini sangat rumit, sehingga struktural dinamiknya ini perlu kita perhatikan. Struktural dinamik di sini itu bisa digunakan untuk aerodinamik stability effect, juga untuk analisis gempar. Jadi kalau kita lihat modelnya lagi, tadi saya terpaksa harus bicara agak lebih cepat karena masih tinggal 10 menit. Ini adalah mode pertama. Jadi kalau dilihat mode pertamanya ini, natural periodnya sangat besar, 3,394 detik. Jadi 3,4 detik baru balik lagi getarannya. Jadi memang ini agak berbeda dengan struktur biasa. Jadi cukup besar. dan ini adalah mode kedua. Longitudinal drift. Ini adalah mode ketuanya. Ini cukup membahayakan karena dia bawa masa. Untuk DX-nya 62 persen, partisipasi masa 62 persen, sedangkan sekaligus pada mode yang sama ini ada rotasi Y dengan masa 39 persen. Ini adalah mode dengan partisipasi masa terbesar. Kemudian ini adalah mode 3, lateral. Mode 6, torsi. Ini adalah 10 mode pertamanya. Saya juga memeriksa, tidak hanya pada kondisi jembatan jadi, tetapi pada longest single cantilever stage. Jadi pada saat dia sebelum closure, itu dynamic mode shape-nya seperti apa. Ini juga sudah kita cek. Hampir sama ya frekuensinya. Yang pertama itu, vertical bending-nya. Kalau yang tadi adalah 0,295 Hz, yang ini adalah 0,284 Hz. Jadi kalau kita lihat, ini adalah vertical bending mode. Yang di bawahnya adalah torsion mode. Setidaknya kalau rasionya antara torsion dengan vertical mode itu, 2,247 itu cukup baik. Karena sudah lebih besar dari dia. Kalau menurut shock mativa, itu riskannya seharusnya cukup kecil. Kalau kita mempunyai rasio antara frekuensi torsion dengan frekuensi vertikal lebih besar dari dia. Tapi tentu saja ini saja tidak cukup. Waktu saya bertemu dengan shock mativa pada awal 80-an di Eko Nasional di Pongsi Suse, dia mengatakan ini tentu saja tidak bisa jaminan. Ini hanya sekedar suatu kriteria awal, di mana yang menentukan sebenarnya adalah wind tunnel seharusnya. Jadi tetap kita menyarankan ada wind tunnel plus. Kemudian kita melanjutkan dengan analisis aerostatik dan aerodinami. Aerostatic effect adalah biasa. Itu ada galia angin horizontal. Bisa dihitung besarannya berdasarkan masa jenis angin, kecepatan angin, dan seterusnya. Jadi kecepatan angin di sana dianggap 30 meter per detik atau 180 kilometer per jam. Dan kecepatan itu adalah kecepatan angin pada ketinggian 10 meter di atas air laut. Dek kita itu tingginya adalah lebih dari 30 meter, jadi harus dikonversi dengan suatu rumus ketinggian. Jadi pada tinggi daripada dek, kecepatan angin tersebut adalah 32,96. dan ketinggiannya adalah 32,96 meter, dan kecepatan pada ketinggian 32,96 meter adalah 36,31 meter per detik. Pada saat construction stage, pada saat konstruksi, kecepatan angin bisa direduksi tergantung dari kita mau mengambil berapa tahun return period. Waktu itu kita mengambil 10 tahun return period dengan asumsi pelaksanaan konstruksinya paling lama 10 tahun. didapat reduksi 0,84, jadi kecepatan angin yang digunakan untuk analisis construction stage adalah 30,5 meter per detik. Ini semua dijadikan bayar dan dimasukkan dalam static analisis. Jadi ini aerostatik. Gaya-gaya ini semua pada pailan, pada dek, dan ini menimbulkan stres pada dek, pada pailan, akibat angin seperti ini. Aerodynamic efek agak berbeda. Jadi aerodynamic efek ini dapat menimbulkan, satu adalah vortex induced oscillation, dan yang kedua adalah flutter. Kalau terjadi flutter, tentu divergent amplitude itu artinya amplitudenya bisa menjadi sangat besar. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, gabungan antara torsi dengan ayunan vertikal, amplitudenya menjadi sangat besar sehingga mengakibatkan keruntuan, dapat mengakibatkan keruntuan dari pada jembatan. Nah, British Standard sendiri memberikan atuan ada sesuatu susceptibility parameter PB itu bisa dihitung, dan kita sudah mengecek juga untuk sumbatan sumber balang adalah 0.44, dan ini kalau antara 0,04 sampai 1 itu dikatakan adalah cukup satisfactory untuk aerodynamic stability, dan diharapkan cukup aman. terhadap beban-beban angin aerodynamic. Walaupun demikian, tetap kami sarankan untuk melakukan wind tunnel test. Wind tunnel test juga dilakukan, jadi ini dilakukan di Tongji University di Shanghai, dengan seksion model. Jadi ini mungkin saya lewatin saja, hasil wind tunnel test-nya cukup baik, hasilnya dan kita membuat tiga macam tes, satu untuk jembatan JETI, satu untuk longest double cantilever, satu untuk longest single cantilever. Saya akan memberikan webinar khusus mengenai aerostatik dan aerodynamic ini pada awal Mei di dalam webinar di UI, jadi mungkin ini saya skip saja, karena wakunya tidak mencukupi. Jadi ini adalah wind tunnel untuk menghitung koefisien-koefisien aerodynamic, koefisien-koefisien untuk ada koefisien seret, ada koefisien lifting, ada koefisien dari puntir, dan seterusnya, dan ini bisa dihitung besaran dari anginnya. Jadi aerodynamic stabilitasnya, ini adalah wind tunnel-nya, dan hasilnya sangat aman, karena critical clutter terjadi pada angin 93,8 meter per detik, sedangkan di balang ini ultimate-nya hanya 54,03 meter per detik, jadi masih cukup aman, rasionya hanya kira-kira 0,55, 0,56, 0,58, jadi kecil dan jauh dari satu. Baik, kita masuk kepada seismic resistance analysis. Jadi tadi saya katakan bahwa jembatan kabel stay berbentang panjang ini mempunyai suatu ciri bahwa fundamental period-nya ini sangat panjang, dan itu membedakan dia dengan struktur yang lain. Nah fleksibilitas dan dinamik karakteristik daripada jembatan kabel stay ini tergantung pada banyak faktor, banyak parameter. Misalnya panjang bentang, lebar deck, dan stakable arrangement, hubungan antara gered pilar dengan gered pilar, dan seterusnya. Jadi memang tadi saya katakan tipologinya itu, strukturalnya itu sangat kompleks, sehingga kita memang memerlukan suatu dynamic analysis yang cermat dan teliti serta akurat di sini. Jadi misalnya untuk balang ini, mode 1 adalah vertical bending mode, T-nya adalah 3,394 detik. Mode 2 adalah longitudinal drift, masih di atas 3 detik, dan yang ketiga adalah lateral bending mode 2,5 detik. Semua cukup panjang. Jadi kalau kita masukkan ke respon spektrumnya, ya di bawah semua. CSM-nya kecil-kecil. Khusus untuk second mode, itu cukup menarik, karena second mode ini longitudinal horizontal mode ini membawa partisipasi masa 61 persen, yang dikabel dengan rotasi Y dengan partisipasi masa 39 persen. Jadi kelihatannya di sini untuk longitudinal driftback-nya sendiri itu ada partisipasi masa 61 persen, sedangkan rotasi Y yang pada khususnya adalah untuk pylon ini, itu mempunyai partisipasi masa 39 persen. Jadi kalau terkena gempal longitudinal, pada arah longitudinal, sebetulnya mode ini very risky. Mode ini bisa menimbulkan very risky. Kalau lateral mode-nya sendiri, partisipasi masanya adalah 25 persen, dengan dikabel dengan rotasi X-nya hanya 16 persen. Tapi ini deck semua. Jadi mode shape yang rendah-rendah, mode shape 1, 2, 3, sampai 10, dan seterusnya, itu mode daripada deck-nya. Untuk pylennya sendiri, terjadi pada mode yang sudah lebih tinggi, yaitu lebih besar dari mode ke 18. Jadi kalau kita lihat mode ke 18, ini sudah pylon mode ini. Tapi frekuensinya sudah tinggi. Periodnya kecil, partisipasi masanya juga kecil. Ini juga mode pylon. Antisimetrik lateral. Memang RZ ini, rotasi terhadap sumber Z, dan itu kecil sekali partisipasi masanya. Kami juga membuat analisis untuk gempa ini model komparasi dengan memasukkan model daripada fondasi pylon menjadi satu kesatuan. Jadi kalau yang satu tadi adalah model pertama adalah two-level modeling, jadi semua di-base-kan di fondasinya, kemudian kalau yang ini fondasinya sendiri dimodelkan. memang ada perubahan daripada mode shape-nya, khususnya yang awal-awal terjadi mode shape di profile-nya, tapi mode misalnya yang tadi mode 2 longitudinal drip, longitudinal drip itu terjadi di sini pada mode 4, terjadi pergeseran sedikit dengan frekuensi yang hampir mirip. berdasarkan banyak penelitian, itu mengatakan bahwa pada long span cable state bridge ini, pada umumnya gempa bukan merupakan faktor yang kritikal dibandingkan dengan aerodinamik, angin, jadi pada umumnya dia adalah satisfactory analisis gempa-nya menunjukkan demikian. Namun demikian tentu harus tergantung juga side-nya di mana, kalau side-nya gempa-nya besar tentu kita harus sangat hati-hati. dan banyak penelitian menunjukkan bahwa kehancuran atau kerusakan yang terjadi akibat gempa itu banyak terjadi antara hubungan antara pylon dan DEC-nya. Tadi saya katakan pylon dan DEC mempunyai tipologi yang berbeda. Satu pylannya kaku, DEC-nya fleksibel, jadi kalau digabung ini bagian yang terjadi join ini gampang sekali menjadi rusak kalau terjadi tumpuan. Oleh sebab itu, saya tidak membuat tumpuan fix antara pylon dengan DEC-nya saya buat bisa bergerak di sana, tidak 100%, karena ini kita buat saja dengan roll, dengan spherical bearing yang roll, jadi di modelnya juga saya berikan elastik link dengan elastik modulusnya yang kecil, agar dia bisa bergerak. Jadi demikian, ini semua diberikan adalah roll di sini. Nah, hanya satu, ini juga roll, hanya satu yang kita berikan damper justru adalah di sini. Jadi gunanya ini adalah untuk meredam getaran. Jadi kalau semua diberikan roll, dia menjadi swinging, jadi menjadi berayun semua. Jadi di sini diberikan damper. Ini adalah modelnya diberikan viscose damper link, general link yang dibuat menjadi viscose damper link. Jadi ini menjadi untuk kontrol vibrasi. Jadi vibration control device sebagai passive control. Dan damper yang kita berikan punya kapasitas sekitar 300 ton dengan movementnya plus minus bisa 20 cm. ini persyaratan daripada nanti hasil dari perhitungan pergerakan jembatan dek itu sendiri pada arah horizontal. Jadi memang kita hitung, waktu kita hitung gempa ini masih mengikuti peraturan 2008, tapi dalam perjalanan kita sudah melakukan verifikasi juga dengan peraturan gempa 2016 untuk jembatan. dan yang tadinya kita mengasumsikan adalah 10% probability of exceedance untuk 100 tahun, di rupai peraturan baru kan 7% probability of exceedance dalam 75 tahun, itu sama-sama menggunakan adalah peta gempa yang seribu tahun return period. maaf saya minum sebentar. Kalau kita lihat di sini, berdasarkan suna gempa di peraturan baru itu, suna gempa 1, 2, 3, 4 memang tempatan pulau galet balang terletak di suna 1. Karena ST1-nya kecil, hanya 0,07. Jadi kalau persyaratan suna 1 itu sampai 0,15, jadi 0,07. Kalau kita lihat di sini, memang tidak perlu sebetulnya analisis dinamik. Tapi sebaiknya tetap kita lakukan untuk melihat bagaimana perilaku dinamiknya akibat daripada gempa. Ini adalah petanya, baik peta PGA, peta SS, peta S1. Ini adalah angka-angka datanya untuk respon spektrum. Respon spektrumnya seperti ini, kalau T-nya 3,39 itu CSM-nya sangat rendah, lebih kecil dari 0,025. Tapi setidaknya peraturan membatasi ada 15 persen, harus diterapkan, 15 persen daripada reaksi harus diterapkan pada kondisi, jadi bisa kita ambil saja respon spektrumnya yang merah ini untuk melakukan analisis. Dan akibatnya axial force yang terjadi pada deck seperti ini, ini terjadi loncetan karena ada damper di sini, kalau ini adalah bending pada arah lateral, dan ini adalah gaya-gaya shear force maupun bending pada pilot. Setelah kita lakukan kombinasi, stress-nya seperti ini, semuanya adalah masuk, stress maksimumnya adalah min 19,61, stress minimumnya atau tariknya adalah 3,07, jadi masih memenuhi syarat, kemudian pula di pilot. Kalau kita melihat di sini semuanya oke, baik maksimum-minimumnya akibat kombinasi beban gempa dan service load, kemudian akibat loading service maupun loading gempa ini, displacement maksimumnya itu adalah seperti tunjukkan di tabel ini, dan di pier sendiri paling besar adalah 167 mili. makanya kita mempasang damper dengan kapasitas 200 mili, itu seharusnya sudah mencukupi. Yang terakhir, saya tepat saja foundation analysis, ini memang kita lakukan dalam perhitungan dua level, satu adalah dengan model seperti ini, semua fix di fondasi, yang kedua fondasinya kita modelkan secara integral juga, dan ini didapatkan bahwa yang pertama itu memberikan gaya yang lebih besar, dan hasilnya saya berdasarkan daripada kekakuan lateral yang sudah kita modelkan, dan sebelumnya didapat tegangan-tegangan di fondasi, semuanya adalah masuk sesuai dengan yang diizinkan. Terakhir, saya melakukan pengecekan tentang ultimate strength-nya, jadi ultimate gaya dalamnya yang ultimate dibandingkan dengan kapasitas desainnya, kapasitas rencananya, ini untuk deck semua masuk cukup jauh, yang terbesar adalah hanya 0,65, ini untuk deck terhadap geser, dan ini untuk pylon, kalau diagram interaksinya kita lihat juga jauh, masih di tengah itu, jadi cukup jauh, sebagai kesimpulan, dari semua tadi yang sudah saya uraikan, dapat dikatakan bahwa sumbatan tulab balang ini memiliki syarat keamanan yang cukup baik, dan walaupun demikian, saya sarankan untuk mengasang SMS pada jembatan ini, baik pada saat pelaksanaan maupun setelah jembatan CDI. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan, mohon maaf waktunya lewat sedikit, terima kasih, saya kembalikan ke Pak Dajat. Terima kasih Pak Dajat. Terima kasih Pak Separtono. Jadi kita sampai pada waktu question and answer, kita terlambat sekitar 7-8 menit, jadi saya rasa masih oke, kita mungkin menambah sedikit tadi, bisa selesai, jam 11 lebih lah. Oke, pertanyaan pertama, barangkali saya lihat ini ada dari Pak Anin Hudaya, mengajukan beberapa pertanyaan, Pak. Ya, silakan, Pak. Barangkali, sebentar, saya cek dulu. Pertama, ini adalah Anuapa. Apakah ada kira-kira biaya pembangunan yang ada dalam data PUPR itu untuk jembatan itu, apakah sudah termasuk juga jembatan-jembatan seperti ini? Kalau tidak ada, lantas bagaimana caranya saat menaksir biaya, saat pemilihan tipe jembatan? Tadi Pak Separtono sudah menceritakan bahwa sebetulnya dipilih, tadinya bukan itu. Jadi mungkin memang ini tapi ini pertanyaannya juga mungkin baik untuk bisa dijawab. Sepertama Pak Separtono sudah ada belum, Pak, harga-harga itu di PUPR? Saya kira kok tidak ada, Pak. Kalau harga jadi buat jembatan. Setiap kali kita merencanakan jembatan, harus kita rundingkan dulu. Kita estimasikan, lalu kita buat suatu harga usulan yang disetujui oleh pihak balai jembatan maupun pihak direktur jembatan untuk diajukan ke atas, Pak. Ya, betul. Karena memang panjang jembatan yang panjang ini merupakan unik kondisinya, Pak. Iya, betul. Tidak sama, Pak. Itu pun setelah nanti selesai direncanakan detailnya, belum tentu cocok juga harganya. Karena sudah ada inflasi, sudah ada macam-macam yang tadinya diperkirakan, tidak sesuai itu mungkin saja. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik karena rupanya beliau adalah konsultan. Jadi berapa persen kah total desain fee terhadap construction cost-nya? Ya, agak sulit menjawabnya, Pak. Mungkin tergantung Sikon, Pak. Kalau proyeknya menarik, bisa kita memberikan desain fee yang sedikit lebih rendah. Memang sukar juga, karena seperti juga di gedung juga tidak bisa ditentukan itu berapa persisnya. Karena kalau di gedung itu variasinya sangat besar sekali. Sehingga itu lebih parah istilahnya itu kalau dilihat mau pegangannya apa. Kalau jembatan lebih kurang memang sudah. Sudah dalam tanah kutip. Ada, tapi ya itu harus diruningkan tadi, Pak. Tapi kalau sebagai ancar-ancar mungkin untuk desain itu bisa kita ambil 1%, untuk supervisi 5%, mungkin itu suatu gambaran awal begitu, Pak. Nah, ini barangkali yang seorang teknik yang lebih menarik karena pertanyaan yang masih dari beliau juga. Untuk long-spend capital state bridge, apakah ada guidance awal dalam pemilihan bentuk tipe pylon yang ekonomis untuk berbagai spend? Ya, pylon sih tidak banyak pilihannya. Tapi kita hanya bisa memilih pylon itu biasanya dengan tadi yang saya katakan huruf Y terbalik atau pylon dengan kolom sejajar atau juga pylon dengan huruf A. A itu yang lancip di atas. Secara tidak langsung, barangkali ada pengaruh dari arsitek ya, Pak? Ya, itu lebih arsitektur biasanya juga diperhatikan dalam proses perencanaan itu. Tapi kalau jembatan capital state berbentang pendek, kita bisa variasikan banyak, Pak. Jadi seperti yang saya buat di Jalan Tol Jakarta Cikampek itu yang grand wisata kan atasnya dibuat melengkung misalnya, divariasikan. Itu karena bentangnya pendek, hanya 81 meter, kita bisa membuat lebih banyak variasi arsitektur. Tapi kalau untuk sudah jembatan berbentang sangat panjang, ya arsitektur tetap perlu, tetapi juga strukturnya yang sangat menanggungkan. Malah ini waktu di Jembatan Pulau Balang ini akan kita pasangin dua kaki miring di bawah. Itu tadinya ada beberapa solusi, apakah mau kita hubungkan menjadi seperti rock, atau kita biarkan dua kaki yang akhirnya dipilih. Tetap dua kaki seperti saat ini. Sehingga pada arah longitudinal maupun arah lateral itu, dia mempunyai stabilitas yang lebih baik. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan mengenai wind tunnel test yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Supartono juga. Pertanyaannya barangkali adalah, kan Bapak melakukan wind tunnel loading test itu hanya deck-nya ya Pak? Betul. Kenapa tidak dilakukan yang lebih sophisticated dari itu Pak? Ya, itu pertama waktu, kedua dana Pak. Tapi begini Pak, saya akan menjelaskan ini lebih detail dalam webinar di UI pada awal Mei. Sebetulnya seksian model test ini tidak hanya dibuat sebagai seksian model begitu saja, tetapi ada basic similarity. Basic similarity itu bahwa dia sudah harus bisa deck-nya ini mewakili hubungan deck dan pilot dalam tiga hal. satu frekuensi, dua inersia, tiga damping ratio. Jadi ditambah dengan geometri similarity. Jadi ada empat hal ini yang bisa diwakili. Oleh sebab itu, seksian model test untuk jembatan-jembatan berbentang 400-500, apalagi kalau itu dibuat dari beton, sudah sangat mencukupi. Dan kita tahu bahwa biaya untuk seksian model test itu kurang dari separuh dari biaya full model test. Kalau kita bikin full model test, harus melalui dulu seksian model test untuk mendapatkan koefisien-koefisien aerodinamiknya. Jadi kalau memang basic similarity itu dipenuhi, seksian model test sudah cukup akurat. Tapi kalau bentang besar seperti untuk buton munah yang itu adalah jembatan gantung baja, bentangnya hampir 800 meter, saya tetap mengusulkan full model test. Tapi kalau untuk balang ini cukup seksian model test, selama itu memenuhi prasyarat tadi, basic similarity daripada pengujian. Dan itu kan diberikan kekakuan-kekakuan tambahan dalam melakukan pemodelan. Di dalam pemodelan untuk di tiup anginnya itu. Spesimennya itu? Ya, tidak sembarangan. Oke. Baik, barangkali nanti Pak Budi bisa yang melakukan testing uji bebannya itu ada dalemiknya dan segala macam. Bisa sekaligus membuat korelasinya dengan hasil yang Anda dapatkan nanti pada waktu pengujiannya Pak ya. Pak Budi mohon diingat nanti ya Pak ya. Terus kemudian ini struktur atas dan struktur bawah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sopartono. Saya rasa sudah cukup detail ya. Dan kemudian yang full 3D tadi untuk bawah kan Pak Sopartono juga sudah menjelaskan pakai model yang ada tadi. Saya sendiri tadi agak ingat apa yang Bapak sampaikan. Dalam waktu melakukan analisis untuk daerah anchor di pilonnya tadi, Bapak mengatakan tidak bisa menggunakan software Midas. Kenapa Pak? Bukan. Midas sivil tidak bisa, Pak. Karena ini kan harus refine finite element. Jadi harus menggunakan Midas FEA, Midas Finite Element Analysis. Kan ada yang namanya Midas sivil untuk jembatan, itu sangat dikenal. Tapi khusus kalau daerah misalnya untuk saya mau mengetahui tegangan persisnya di-deck setelah klosur. Atau untuk daerah pilon yang daerah khusus anchor, Pak. Itu harus menggunakan finite element di refine. Betul, Pak. Elemen-elemen kecil itu hanya bisa menggunakan Midas FEA atau ANSYS. Kita melakukan dua-duanya. Midas FEA saya lakukan di Jakarta, ANSYS saya lakukan di Tongji University karena saya nggak punya software ANSYS itu. Oke, Pak. Oke, baik. Sementara kita masih ada waktu sedikit lagi. Barangkali. Kalau Tantono bertanya, Pak. Boleh, silakan, Pak. Pak, ini yang pada waktu IPC oleh Tongji, pemodelannya itu viskodumper dimodelkan juga ya, Pak? Mungkin viskodumper. Saya tidak tahu persis mereka itu karena waktu itu diskusinya singkat. Mungkin saja biskodumpernya tidak dimodelkan. Mungkin. Saya tidak ingat persis itu. Saya hanya ketemu satu kali waktu dirapat di PU bersama dengan KKCTJ. Tapi kalau di Pak Spartono dimodelkan, Pak, ya? Oh, iya. Kalau enggak, enggak keluar tadi aksialnya ada loncatan, Pak. Baik, Pak. Ini soalnya kami mendapatkan data dari independent project itu. Saya bandingkan dengan Pak Spartono. Cuma urutannya, urutannya, munculnya, mood shape-nya itu kalau di Pak Spartono itu lingudinal setelahnya itu. Kalau di IPC itu muncul di pertama, Pak. Muncul di mood pertama. Oh, itu dinal drive-nya? Ya, muncul di mood pertama. Itu bisa tergantung kepada tumpuan memberikan pemodelan pada tumpuannya berbeda. Atau, karena laporan kita juga ada banyak, Pak. Laporan yang pertama itu yang two-level modeling. Laporan yang kedua yang ada board-pail-nya dimodelkan juga. Saya enggak tahu yang Bapak pegang yang mana. Karena pertempatan ini kan proses dari desain sampai disetujui KKJTC, kan makan waktu dari 2013 sampai 2016. Saya sudah lupa lagi, Pak. Jadi pada waktu kita menganalisis pakai EMA, Pak, experiment mood analysis, itu kan biasanya kita dapat fingernya empat, minimal, vertikal pertama, vertikal kedua, non-versal, longitudinal, korsi. Nah, ini kita yang agak susah munculnya itu justru longitudinal, Pak. Ketemu, Pak. Kecil sekali. Masa? Kalau Bapak lihat tadi dari mood yang saya tunjukkan, longitudinal justru masa partisipasinya 60 persen tadi, Pak. 60 persen. Iya. Paling besar dan gerakannya kelihatan sekali. Bahwa itu risky dan high risk di sana. Atau karena efektivitas viskodampernya itu. Jadi hampir semua gerakan kan yang kita mengeksitasi itu karena truknya saja, Pak. Kalau viskodamper sudah dipasang, ya tentu dia menjadi berhenti, ya, Pak. Sedikit sekali gerakannya. Tapi kita kan harus melihat mode dinamiknya sebelum viskodampernya dipasang, Pak. Kalau Bapak sudah masang viskodamper, akan lebih sulit mendapatkan longitudinal drift. Ya, karena ada derajat. Ya. Kita mulai terjawab, Pak derajat. Long itu dinamiknya nggak ditemukan. Ya itu, kan waktu kita melakukan tes, kan kita diskusinya kan kita di situ, Pak. Oke, jadi barangkali ada bagusnya juga, barangkali kalau sebagai akhir kesimpulan ini, Pak Soparton dan Pak Budi bisa join notes, gitu ya. Bisa disampaikan kepada kita semua, gitu, Pak. Oke, saya rasa waktunya sudah habis, itu tanya jawab untuk Bapak, ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Pak Budi nanti nyambung lagi di Bapak, ya, Pak Budi, ya. Baik, Bapak. Masih ingat kasus-kasus waktu kita diskusi di KKJTC, itu, Pak. Baik, Bapak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Sopartono. Terima kasih juga, Pak. Yang sudah share apa yang beliau kerjakan. Dan sekarang saya rasa waktunya kita...